Pemimpinan Jokowi Dodo sebagai Presiden Republik Indonesia menghadapi tantangan terkait lesunya pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam empat tahun terakhir, Jokowi berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil, sebalik mengejar ketertinggalan infrastruktur Indonesia. Tepuk tangan selalu mengiringi Jokowi Dodo dalam setiap penekanan serine. Atau penguntingan pita peresmian proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2014, Jokowi Dodo membangun dan meresmikan sejumlah proyek infrastruktur. Sejumlah infrastruktur yang dibangun mulai dari ambisi menghubungkan Pulau Sumatera dengan pembangunan jalan tol, hingga membuka akses jalan Trans-Papua di bumi jenrawasi. Bukan hanya merancang pembangunan infrastruktur baru. Di masa kepemimpinannya, Jokowi juga melanjutkan sejumlah proyek mangkrak. Mulai dari pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, hingga tol becak kayu yang sudah mangkrak 22 tahun. Tercatat, sejak 2015 hingga 2017, anggaran sebesar Rp 990 triliun digelontorkan untuk membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang masif, tujuan untuk mengencot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski tidak sukses mewujudkan target pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, dalam 4 tahun pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan cukup stabil di kisaran 4,8 hingga 5,2 persen.